Apa, satu inti roh dapat meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak satu peringkat? Mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berseru. Nada suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Seperti yang dikatakan Penatua Fan, jika dia bisa membunuh sembilan roh menara kelas tertinggi, maka dia akan mampu meningkatkan budidayanya sebanyak satu peringkat. Of. Penatua Fan tidak bisa menahan tawa dan mencaci maki. Nak, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa Anda pasti akan mati jika Anda bertemu dengan roh menara kelas tertinggi dengan fisik Anda saat ini. Tidak ada kemungkinan Anda beruntung. Eh, kata-kata ini menyebabkan api di hati Feng Hao sedikit mendingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat memikirkannya. Tuan, bagaimana roh menara itu bisa begitu kuat? Tubuh fisik tertingginya telah dibersihkan oleh cahaya ilahi Gunung Oracle, dan kekuatannya bahkan sebanding dengan energi void tingkat ketiga. Namun, Penatua Fan mengatakan bahwa roh menara kelas tertinggi dapat langsung membunuhnya. Dia sedikit bingung dengan hal ini. Saya sudah mengatakan bahwa banyak hal akan berbeda di menara seratus klan. Saya sudah mengatakan bahwa banyak hal akan berbeda di menara seratus klan. Tidak dapat menggunakan kekuatan Grendau hanyalah salah satu alasannya. Kedua, di setiap lapisan ruang, selama Anda memasukinya, kekuatan yang dapat kamu keluarkan akan tetap sama. Misalnya, jika kamu memasuki lapisan ruang angkasa, bahkan jika kamu memiliki tubuh fisik tertinggi, kamu hanya akan dapat melepaskan kekuatan orang suci agum tahap pertama. Namun, menara roh menara yang paling biasa tanpa tingkat tinggi setara dengan tingkat kedua, sedangkan roh menara tingkat rendah setara dengan tingkat ketiga. Roh menara tingkat menengah setara dengan tingkat keempat, roh menara tingkat tinggi setara dengan tingkat kelima, dan roh menara tingkat tertinggi setara dengan tingkat ketujuh. Sedangkan untuk roh menara tingkat tertinggi, mereka setara dengan puncak tingkat ke sembilan. Karena dia takut anak itu akan bertindak gegabuh, Penatua Feng tidak menahan apapun. Dia berbicara tentang beberapa pengetahuan umum dan menjelaskan secara rincin kekuatan roh menara di setiap tingkatan. Ini Feng Hao benar-benar tercengang. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Apakah ada kebutuhan untuk hidup? Roh menara biasa yang bukan roh menara tingkat tinggi sudah setara dengan roh menara tingkat dua. Semakin tinggi tingkat roh menara, semakin kuat kekuatannya. Memang benar, dengan fisiknya saat ini, dia mungkin bisa dengan mudah menghadapi roh pagoda biasa dan tingkat rendah. Namun, meskipun itu adalah roh pagoda kelas menengah atau tinggi, dia tidak akan mampu melawan mereka. Jika dia bertemu mereka, dia hanya bisa melarikan diri. Kalau tidak, ini akan sangat tragis. Namun, Feng Hao tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia memikirkan keterampilan ilahi yang telah diwariskan oleh dewa kekosongan kepadanya belum lama ini. Segel Penyegel Setan Tertinggi Ini adalah teknik ilahi sejati, yang diciptakan oleh dewa kekosongan dengan keunggulan tubuh fisik tertingginya. Dia ingin memanfaatkan keuntungan ini sepenuhnya. Meskipun kekuatan jalur agung dibatasi di menara seratus klan dan dia mungkin tidak bisa menggunakan jejak tangan pelempar langit, jika dia bisa menyempurnakan segel penyegel iblis tertinggi hingga mencapai kesuksesan besar, fisiknya akan meningkat pesat. Saat itu, dia mungkin bisa melawan roh pagoda tertinggi. Bagaimanapun juga, segel penyegel setan tertinggi di kesuksesan besar dapat membuat Feng Hao menahan kekuatan seratus kali lipat dari sidik jari pelempar langit. Ini adalah apa yang dikatakan oleh dewa kekosongan sendiri, jadi itu tidak mungkin salah. Jadi, apakah kamu masih akan berburu roh pagoda tertinggi? Nada suara Penatua Fen membawa sedikit ejekan, seolah dia senang melihat Feng Hao menderita. He he. Feng Hao terkekeh dan tidak membantahnya. Sebaliknya, dia bertanya, Guru, bagaimana inti spiritual dari roh pagoda tingkatan lainnya? Meskipun roh pagoda tertinggi tidak buruk, dia tidak memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapinya bahkan jika dia menyempurnakan segel penyegel iblis tertinggi hingga batasnya. He he. Penatua Fen mendengus, lalu berkata, untuk naik dari peringkat satu ke peringkat dua, diperlukan sekitar seratus inti spiritual biasa. Jika inti spiritual tingkat rendah, maka akan dikurangi setengahnya, sekitar lima puluh. Jika inti spiritual kelas menengah, sekitar tiga puluh. Jika yang bermutu tinggi, sekitar dua puluh. Jika yang bermutu tertinggi, sepuluh. Selanjutnya, untuk naik dari peringkat dua ke peringkat tiga, jumlah inti spiritual akan berlipat ganda, dan itu akan membutuhkan dua ratus inti spiritual biasa. Dan dua puluh inti spiritual kelas atas juga akan diperlukan. Untuk naik dari peringkat delapan untuk menduduki peringkat sembilan, dibutuhkan sekitar delapan ratus inti spiritual biasa, dan delapan puluh inti spiritual kelas atas akan diperlukan. Setelah jeda sebentar, Penatua Fen menambahkan, jika itu adalah inti spiritual tingkat tertinggi, bahkan jika itu peringkat delapan hingga peringkat sembilan, satu saja sudah cukup. Oh. Kilatan melintas di mata Feng Hao saat dia menghitung. Dengan kata lain, untuk naik dari peringkat satu ke peringkat sembilan akan membutuhkan sekitar 3.500 inti spiritual biasa. Karena dia belum pernah memasuki menara seratus ras, Feng Hao tidak tahu berapa banyak roh menara yang ada. Jika itu sangat langka, maka itu akan sedikit menyedihkan. 3.500. Kapan dia bisa mengumpulkan semuanya? Namun, dia juga mengetahui, meski jumlahnya banyak, pasokannya tidak akan mampu memenuhi permintaan. Lagipula, semua ras bisa memasuki menara seratus klan, jadi berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Sungguh tak terbayangkan. Jadi, menara seratus klan jelas bukan tempat yang bersahabat. Pertarungan di dalam pasti akan sangat brutal. Sama seperti di dunia asal, meskipun Anda berasal dari ras yang sama, Anda tidak dapat yakin bahwa mereka tidak akan menusuk Anda dari belakang. Menara seratus ras tercetak dengan pesona tiga dewa kuno, jadi roh menara akan lahir kapan saja. Namun, tidak ada yang bisa memastikan di mana roh menara akan dilahirkan, dan sulit memperkirakan berapa banyak di sana. Akan, terkadang, sejumlah besar roh menara akan lahir di tempat yang sama, membentuk sebuah kelompok. Hanya di dalam kelompok ini akan ada roh menara dengan tingkatan tertentu. Mungkin menebak pikiran Feng Hao, Penatua Feng melanjutkan, dengan kata lain, semakin tinggi pangkat roh menara, semakin banyak roh menara yang ada di sekitarnya. Itu muncul sepanjang waktu. Kata-kata ini membuat Feng Hao menghela nafas lega. Namun, kalimat terakhir pasti membuatnya cemberut. Bagaimana mungkin Penatua Feng tidak mengetahui apa yang dipikirkan bocah ini? Karena itu, dia secara khusus mengingatkannya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan berburu roh menara peringkat tinggi. Dengan kata lain, jika orang normal ingin berburu roh menara dengan peringkat tertentu, pada dasarnya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke wilayah api surgawi sebelum pergi ke menara seratus klan. Feng Hao mengambil keputusan. Hanya dengan menyempurnakan segel penyegel iblis tertinggi hingga sukses besar barulah dia memiliki kesempatan untuk memburu roh menara peringkat tinggi sendirian. Pada saat yang sama, dia samar-samar mengerti mengapa menara seratus klan seperti ini. Saat memahami Dao, kondisi tubuh seseorang juga penting. Situasi di menara seratus klan sebenarnya adalah tempat untuk memoles konstitusi seseorang dan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. 1482 Mereka yang baru saja memahami Dao Agung Langit dan Bumi akan berada pada tingkat orang suci. Kekuatan tingkat Sein terletak pada kemampuan untuk secara langsung menggunakan kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi. Ini juga merupakan proses yang luar biasa. Jika level Sein ingin naik ke puncak level Kaisar, maka mereka harus melalui total sembilan hukuman surgawi. Setelah melalui hukuman surgawi yang pertama, seseorang akan menjadi orang suci yang agung. Sebaliknya, hukuman surgawi ke sembilan adalah puncak hukuman surgawi. Jika lolos, maka seseorang akan memiliki kesempatan untuk naik ke level Kaisar. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu melewati hukuman surgawi. Lebih tepatnya, dari era primordial hingga sekarang, belum ada seorang pun yang melewati hukuman surgawi. Oleh karena itu, mereka yang mampu melewati hukuman surgawi berada di puncak level orang suci. Mereka adalah pakar puncak dunia. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan tak terkalahkan. Tujuh tingkat menara seratus klan berhubungan dengan tujuh alam. Menembus tingkat pertama akan menjadi orang suci besar kesengsaraan kedua. Dan menerobos tingkat ketujuh akan menjadi orang suci besar kesengsaraan kedelapan, sebuah puncak keberadaan tingkat orang suci. Oleh karena itu, mereka yang bisa keluar dari menara seratus klan pastinya adalah ahli puncak dunia. Mereka adalah pemimpin dari berbagai klan. Ini termasuk para pelindung Akademi Ilahi dan para dekan dari berbagai akademi besar. Faktanya, mereka semua pernah datang ke menara seratus klan sebelumnya. Apalagi mereka semua pernah menjadi tokoh terkenal. Meskipun ada banyak orang yang datang ke menara seratus klan, hanya sedikit yang benar-benar bisa menembus lapisan surgawi ketujuh. Ini juga merupakan sumber peringkat klan utama. Pada dasarnya tidak ada perang yang terjadi di benua seratus klan sekarang, namun peringkatnya terus berubah. Semua ini karena menara seratus klan. Mereka yang bisa memasuki menara seratus klan pastilah para elit, andalan klan. Mereka yang bisa menerobos ke lapisan surgawi ketujuh adalah anggota yayasan klan. Jumlah fondasi ini tidak dapat diduga oleh orang biasa, tetapi transparan bagi menara seratus klan. Oleh karena itu, peringkat klan utama tidak dibuat-buat. Mereka sebenarnya berdasarkan bukti. Setelah mendengarkan penjelasan penatua Fen, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Menara seratus klan dipenuhi oleh para elit dari berbagai klan. Orang-orang di dalamnya semuanya adalah orang-orang jenius yang mengerikan yang namanya mengguncang seluruh wilayah. Dia tidak berani gegabuh. Lagi pula, ketika Dewa Ketiadaan, Dewa Asura, dan Raja Hades hidup berdampingan, kekuatan umat manusia hanya berada di peringkat tujuh teratas dari seratus ras. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada enam ras lain yang memiliki kekuatan melebihi tiga Dewa Agung. Sedangkan untuk balapan lainnya, mereka pastinya tidak bisa dianggap enteng. Mereka pastinya memiliki konstitusi yang sangat kuat. Meskipun dia mengalami banyak pertemuan, siapa yang dapat menjamin bahwa orang lain tidak akan mengalami pertemuan yang lebih menakjubkan? Jika dia menempatkan dirinya terlalu tinggi, itu bukanlah hal yang baik. Sebaliknya, ketika terjatuh, ia akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan bahkan mungkin mengalami kemunduran mental. Ini semakin menarik. Tidak ada rasa takut di mata Feng Hao. Sebaliknya, semangat juangnya justru melambung tinggi. Matanya agak merah, yang sangat menakutkan. Dia selalu ingin menghadapi lawan yang kuat. Hanya dengan cara ini dia bisa lebih mengasah niat bertarungnya dan melangkah lebih jauh di jalur niat bertarung. Pada saat ini, di kejauhan, di antara kedua naga itu, warna biru muda perlahan muncul di langit. Perhatian! Suara penatua Feng terdengar di benaknya, mengingatkannya. Feng Hao berdiri dan mengunci pandangannya pada pegunungan naga kembar. Perlahan, warna biru muda di langit berubah menjadi putih-pucat. Tiba-tiba, sinar matahari pertama yang menyilaukan bersinar dari langit. Sinar cahaya ini sangat terang dan menyilaukan. Itu dipenuhi dengan berbagai macam warna. Itu sangat indah dan mempesona. Terlebih lagi, itu sebenarnya bersinar dari tempat kedua naga itu berjaga. Bersenandung! Mengikuti suara mendengung samar, di tengah dua mulut ganas yang dijaga oleh kedua naga, berkas cahaya benar-benar membentuk pintu cahaya. Pintu cahaya ini sangat mempesona, seolah terbuat dari permata berwarna-warni. Sungguh indah sekali. Bahkan Feng Hao pun terpesona sesaat. Bangun! Suara penatua Feng mendesak. Astaga! Begitu Feng Hao sadar kembali, kakinya bergerak. Tubuhnya berubah menjadi anak panah yang tajam dan langsung melesat ke pintu cahaya. Tidak lama kemudian, pintu cahaya itu menghilang. Aura yang awalnya misterius juga menghilang. Tempat itu kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa buruk. Di hadapannya ada istana yang suram. Cuacanya sangat dingin dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saat itu sangat dingin. Feng Hao tidak asing dengan tempat ini. Kalau dipikir-pikir, ini sudah kedua kalinya dia ke sini. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini tidak ada gerombolan binatang buas. Istana itu sangat luas dan sunyi, tanpa suara sedikitpun. Setelah melihat sekilas, Feng Hao terbang ke kedalaman istana. Mungkin karena makamnya tidak terbuka, tapi dia tidak menemui halangan apapun di sini. Dengan kecepatan tercepat, dia memasuki dunia makam. Segala sesuatu di depannya menyebabkan ekspresi Feng Hao membeku tanpa sadar. Dia menatapnya dengan tercengang dan tidak berbicara lama. Dunia makam yang awalnya indah sekarang menjadi tempat kehancuran. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh, bumi terbelah, tanaman dan pepohonan musnah. Retakan seperti bekas luka ada di mana-mana. Melihatnya, itu adalah pemandangan yang sunyi dan asap mengepul. Tempat ini seperti medan perang. Seluruh dunia sepertinya telah terbalik. Banyak gunung megah yang tumbang dan terbalik. Bahkan ada area luas yang terlempar, hanya menyisakan lubang hitam pekat. Dunia yang semula penuh vitalitas kini tak bernyawa. Semuanya telah hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah firasat buruk muncul di hati Feng Hao. Tanpa ragu sedikit pun, dia terbang menuju istana. Jelas sekali bahwa pemandangan seperti itu pasti ada hubungannya dengan sosok yang dipenuhi aura penghancur yang keluar dari awan kesusahan ketika dia membuka sembilan cakranya. Saat itu, sosok itu hanya mengandalkan auranya untuk menghajar dirinya sendiri hingga berkeping-keping. Dia hampir mati di tempat, tapi pada akhirnya, wanita misterius berbaju putih itulah yang menyelamatkannya. Tempat ini seharusnya menjadi tempat mereka berdua bertarung. Itulah mengapa tempat ini diubah menjadi seperti itu. Tingkat kultivasi seperti apa yang diperlukan agar pertempuran besar berakhir seperti ini? Hati Feng Hao bergetar saat matanya berkedip. Tidak lama kemudian, sebuah istana kuno yang memancarkan aura perubahan muncul di hadapannya. Istana ini terbuat dari perunggu. Permukaannya tertutup karat dan berbintik-bintik. Pintu yang semula dibuka kini tertutup. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan maju. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pintu. Dengan sedikit kekuatan, dia perlahan mendorongnya hingga terbuka. 1483 Sentuhannya dingin, seolah dia sedang membelai balok es. Sepotong udara dingin menyerbu telapak tangannya, menyebabkan tubuh Feng Hao gemetar. Kemudian, dia mengerahkan kekuatannya dan gelombang energi melonjak, menghantam pintu perunggu. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat pulih kembali, memaksa Feng Hao mundur selangkah. Namun, pintu perunggu itu tidak bergeming sama sekali. Hal ini menyebabkan dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao mendekati pintu perunggu itu lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas pintu perunggu, dengan hati-hati merasakannya. Pintu besar ini sangat unik. Sepertinya ada energi tak dikenal yang melonjak di dalamnya. Untayannya seperti benang teratai yang menutupi seluruh pintu besar dan bahkan seluruh istana. Setelah merasakannya beberapa saat, Feng Hao mengerti bahwa jika dia ingin membuka pintu besar ini, kemungkinan besar dia harus menghancurkan untayan garis jernih di dalamnya. Tinju harimau bergegas. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Kilatan tajam melintas di matanya. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan membantingnya ke pintu perunggu. Bang! Pintunya meledak, dan kekuatan besar memantul kembali ke arah Feng Hao, memaksanya mundur lima atau enam langkah besar sebelum berhenti. Tinjunya agak mati rasa. Huh! Feng Hao mendengus. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Matanya merah padam, seperti lautan darah. Di dalam tubuhnya, energi ketiadaan melonjak seperti gelombang pasang, berkumpul di tinjunya. Kekuatan macan bergegas lapisan ke sepuluh. Seluruh lengannya bengkak. Pembuluh darah di lengannya seperti naga. Tanduk di lengannya sangat ganas. Dengan sedikit gemetar, ruang di sekitarnya bergema dengan serangkaian ledakan. Dengan kekuatan yang sepertinya mampu mengoyak langit dan bumi, lengannya dengan keras menghantam pintu perunggu. Gemuruh. Setelah ledakan yang memekakan telinga, seluruh tubuh Feng Hao terbang mundur dan mendarat lebih dari sepuluh meter jauhnya. Dia mundur tujuh hingga delapan langkah besar dan menghancurkan batu besar di belakangnya. Baru pada saat itulah dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Semburat merah melintas di wajahnya sebelum menjadi pucat. Apalagi alisnya dirajut menjadi satu. Bahkan tiga anggota muda dari empat dewa tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Namun, itu bahkan tidak meninggalkan bekas kecil di pintu perunggu itu. Sihir penyegelan tertinggi. Dengan pikiran, energi emas mulai berputar di dalam tubuhnya. Itu seperti tsunami yang melanda. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan lingkaran cahaya seperti lingkaran cahaya, memberinya aura yang luas dan kuat. Langit membalik palem. Dengan mengangkat tangannya, langit dan bumi berguncang. Tangan besar berwarna abu-abu tua mengembun dan terbentuk, mengguncang ruangan. Riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul. Pasir dan batu di sekitarnya terlempar, dan angin puyuh pun muncul. Dengan dorongan tangan Feng Hao, tangan besar itu menghantam pintu perunggu. Gemuruh. Ketika telapak tangan besar itu menghantam pintu perunggu, cahaya terang dan cemerlang segera meledak. Awan jamur raksasa perlahan naik. Setelah itu, lapisan angin kencang menyapu dari dalam, mengikis lapisan demi lapisan di sekitarnya. Tubuh Feng Hao dilindungi oleh lingkaran cahaya emas. Dia berdiri di tengah angin kencang. Matanya berkedip-kedip dengan nyala api ungu saat dia menatap istana perunggu. Alisnya perlahan berkerut, membentuk kata, beberapa, di depannya. Lingkungan sekitar berantakan, tapi istana perunggu di tengah badai tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, setelah angin kencang bertiup, karatnya pun tersapu. Istana perunggu berkelap-kelip dengan lapisan cahaya hijau redup, berdiri di tengah badai. Itu tampak seperti istana abadi. Kemudian, Feng Hao memukul skyflipping palem tiga atau empat kali berturut-turut, namun tetap tidak berhasil. Pintu perunggu itu tidak bergerak sedikitpun. Jangan lanjutkan. Suara penatua fen terngiang di benaknya. Iya. Alis Feng Hao kembali menegang. Jelas sekali istana perunggu itu ditutup lagi. Tidak mungkin meledakkannya dengan kekerasan. Suara penatua fen sangat tenang. Dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia melanjutkan, tidakkah menurutmu tempat ini sangat mirip dengan sebelumnya? Yang dia maksud adalah saat wanita misterius berpakaian putih itu masih tertidur lelap. Saat itu, istana perunggu itu dalam keadaan tertutup. Saat itu, Feng Hao juga tidak punya cara untuk keluar. Pada akhirnya, dia harus mencium wanita berpakaian putih itu hingga bangun, dan pintu pun terbuka. Tuan, maksudmu dia ada di dalam? Feng Hao terkejut. Dia langsung bertanya. Oh. Penatua fen menjawab, Ketika saya terjebak di dalam, saya mengamati seluruh istana dan menyadari bahwa seluruh istana itu seperti formasi besar, dan mata dari formasi itu adalah peti mati batu giyok itu. Jika dia tidak ada di dalam, saya percaya bahwa ini formasi tidak akan bisa diaktifkan. Oh. Dengan kata lain, dia baik-baik saja. Dia mungkin sedang tertidur lelap. Kilatan melintas di mata Feng Hao. Hatinya yang cemas segera menjadi tenang. Setidaknya, dia sekarang bisa membuktikan bahwa wanita berpakaian putih itu baik-baik saja. Dia masih hidup, tapi dia mungkin menderita beberapa luka. Selama dia bangun, dia seharusnya bisa keluar sendiri. Ya. Penatua Fen menjawab dengan pasti. Jangan khawatir, dia memiliki latar belakang yang menakjubkan. Dia tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Saya harap begitu. Feng Hao terdiam sejenak. Dia berdiri di depan istana perunggu selama sekitar satu jam, sebelum berbalik dan terbang menuju dunia luar. Dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membuka pintu perunggu. Mungkin suatu hari, ketika dia mencapai puncak alam suci atau naik ke alam kaisar, dia akan memiliki kesempatan untuk mendobrak pintu tersebut. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa wanita berpakaian putih itu akan bangun sendiri suatu hari nanti dan keluar. Setelah keluar dari langit Suan Ming, Feng Hao melihat jauh ke belakang. Dia bangkit dan langsung melayang ke langit. Ini adalah pertama kalinya dia naik ke dunia penglai dengan kekuatannya sendiri. Prosesnya sangat panjang. Dia bukan Liu Chanian. Dia hanya mengalaminya sendiri. Baru saat itulah dia tahu bahwa bukanlah hal yang mudah untuk naik ke dunia penglaibahkan bagi seorang ahli alam suci agung. Di atas lapisan awan, dia terhalang. Itu adalah tekanan yang sangat besar, seolah-olah langit telah runtuh, menekannya dan tidak membiarkannya bergerak maju. Pada saat ini, Feng Hao mengerahkan kekuatan fisik tertingginya hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seperti Dewa Perang Lapis Bajak Mas. Dia menerobos tekanan dan berjuang untuk bergegas ke atas. Cici Tekanan yang sangat besar menggesek tubuhnya, menyebabkan percikan api muncul dari waktu ke waktu. Gugusan api kecil menyala. Wajah Feng Hao juga agak memerah. Otot-otot di tubuhnya menegang dan dia basah kuyup oleh keringat. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Tekanan ini terlalu kuat. Bahkan dia, di bawah tekanan-tekanan ini, merasa sulit untuk bergerak maju. Dia maju dengan kecepatan kura-kura. Seni rahasia pertarungan surga. Lampu merah yang menakutkan melintas di mata Feng Hao. Tidak ada warna lain di matanya. Aura ganas tiba-tiba muncul. 1484 Setelah mengedarkan seni pertarungan surga, seluruh tubuh Feng Hao seperti pedang dewa yang diasah. Auranya tajam saat dia merobek segalanya. Dia merobek tekanan di kepalanya dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam keadaan seperti ini, kira-kira satu jam kemudian, Feng Hao akhirnya berhasil menembus lapisan tekanan dan tiba di dunia penglai dengan kekuatannya sendiri. Meski tekanan pada tubuhnya sudah berkurang, namun tetap saja membuatnya merasa seperti sedang memikul beban yang berat. Gerakannya tidak gesit seperti saat dia berada di benua seratus ras. Bahkan gelombang emas di tubuhnya telah melambat. Hah! Setelah menghembuskan nafas, Feng Hao mengepalkan tangannya dan merasakan tekanan pada tubuhnya. Dia menggoyangkan anggota tubuhnya dan berjalan dengan santai beberapa saat. Dia kurang lebih sudah terbiasa dengan tekanan itu. Namun, dia merasa kekuatannya telah ditekan setidaknya 20 hingga 30 persen di dunia penglai. Dia hanya bisa menghela nafas. Kepadatan Yuanki dunia di dunia penglai telah benar-benar mencapai tingkat yang menantang surga. Demikian pula, orang-orang yang hidup di dunia ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di benua seratus ras. Legenda mengatakan bahwa dunia penglai adalah benua pertama yang lahir pada awal mula dunia. Oleh karena itu, Gunung Oracle yang melahirkan tiga dewa kuno ada di dunia penglai. Namun, apakah dunia penglai berubah karena Gunung Oracle, atau dunia penglai yang menciptakan Gunung Oracle, tidak ada yang tahu. Namun, makhluk yang ada di dunia penglai memang luar biasa. Karena tekanan alami, fisik mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di benua seratus ras. Terlebih lagi, berkultivasi di lingkungan yang padat, kecepatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang di benua seratus ras. Banyak ahli dari benua seratus ras ingin memindahkan keturunan mereka ke dunia penglai, tetapi hal itu mustahil. Bahkan ada berbagai macam tragedi. Beberapa anak meninggal karena tekanan Yuanki dunia ketika mereka dilahirkan. Oleh karena itu, hal ini membuat para ahli dari seratus ras benua menyerah pada gagasan ini. Benua mistis ini sepertinya hanya cocok untuk ditinggali oleh makhluk yang lahir di dunia ini. Sulit bagi orang luar untuk beradaptasi dengannya. Terlebih lagi, organisasi-organisasi terkemuka di dunia penglai semuanya adalah penduduk asli penglai. Kekuatan mereka melebihi imajinasi semua orang, dan warisan mereka bahkan dapat menyaingi beberapa klan besar di benua seratus ras. Akibatnya, penduduk asli penglai memandang rendah orang-orang dari benua seratus ras yang telah naik dari alam bawah. Mereka bahkan meremehkan mereka. Karena penghinaan inilah orang-orang di dunia penglai tidak punya rencana untuk turun ke alam bawah. Bahkan organisasi abadi yang memiliki perdana abadi hanya dianggap sebagai kekuatan tertinggi di dunia penglai. Dibandingkan dengan dua raksasa misterius itu, masih ada celah. Kata-kata Penatua Fen langsung membuat Feng Hao tercengang, dan dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Organisasi dewa, yang hampir menyatukan benua seratus ras, sebenarnya hanya dianggap sebagai kekuatan terkemuka di dunia penglai. Kalau begitu, seberapa mengerikan kekuatan yang disebut kekuatan raksasa itu? Tuan, mungkinkah ada yang mulia abadi di negara-negara besar ini? Feng Hao bertanya dengan heran. Dia merasakan mulutnya menjadi kering. Itu benar. Ada rumor di dunia penglai bahwa perdana abadi dari organisasi abadi pernah bentrok dengan salah satu kekuatan raksasa, namun pada akhirnya kembali dengan tangan kosong. Itu juga karena konflik itulah yang ditinggalkan oleh perdana abadi dari organisasi abadi. Dunia penglai dan mengakar di benua seratus ras. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Penatua Fen menjelaskan kepadanya dengan hati-hati. Perdana abadi organisasi abadi bukanlah eksistensi yang unik di dunia ini. Benua seratus ras tidak pernah menghasilkan ahli tertinggi pada tingkat itu. Namun, di dunia penglai, hanya ada beberapa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan termasyur. Reputasinya, menindas seluruh generasi dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Menekan seluruh generasi. Kata-kata ini menyebabkan emosi Feng Hao berfluktuasi. Itu seperti gelombang pasang, dan dia tidak bisa tenang. Di dunia ini, entah berapa banyak orang jenius yang muncul. Apalagi di Age of Legends, terdapat banyak kaisar dan dewa agung. Masing-masing dari mereka memandang rendah semua pahlawan dan sangat kuat di dunia. Namun, di atas mereka, ada ahli-ahli hebat yang menekan mereka. Kaisar dan dewa agung telah mencapai puncak dao agung langit dan bumi. Namun, para ahli tertinggi berada pada level yang sama dengan dao besar dan memiliki kedudukan yang setara. Dari sini terlihat betapa kuatnya mereka. Dan dikabarkan bahwa dua kekuatan raksasa misterius di dunia penglai adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh para ahli tertinggi kuno yang bahkan lebih kuno lagi. Saat itu, entah kenapa, salah satunya adalah konflik dengan Immortal Prime. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Namun, kekuatan raksasa ini masih ada, dan Perdana Abadi telah melarikan diri. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak diragukan lagi, kedua kekuatan raksasa tersebut memiliki fondasi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Menurut legenda, kedua kekuatan ini memiliki senjata ilahi kuno yang tak terbayangkan. Itulah mengapa mereka bisa bertahan begitu lama dan bahkan bisa melawan ahli tertinggi. Namun, kedua kekuatan raksasa ini terpencil dari dunia dan tidak ikut campur dalam urusan dunia. Oleh karena itu, di dunia penglai, kekuatan-kekuatan teratas sudah ada pada level penguasa. Tuan, berapa banyak senjata ilahi kuno yang ada di dunia ini? Mendengar ini, Feng Hao mau tidak mau bertanya. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Tiga. Penatua Feng menjawab dengan sangat cepat dan tegas. Senjata ilahi kuno klan manusia, Batu Nuwa, adalah salah satunya. Lalu, ada dua kekuatan raksasa yang ada di dunia penglai. Meskipun kedua senjata ilahi kuno ini tidak muncul di dunia, itu hanya tebakan masyarakat. Namun, ada ahli tertinggi kuno yang memasuki dua kekuatan raksasa dan menghela nafas dengan emosi. Sangat mudah untuk membayangkan hal-hal yang dapat membuat seorang ahli tertinggi menghela nafas dengan emosi. Adapun klan manusia, sebenarnya bisa dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi yang paling unik. Karena dikabarkan bahwa kedua kekuatan raksasa ini adalah keturunan dari dua dewa besar kuno. Adapun klan manusia, mereka setara dengan keturunan dewa kuno nuwa. Namun, mereka sangat pengecut. Bahkan ras dari benua seratus ras dapat menekan mereka dan mereka dipandang rendah oleh orang-orang. Dan itu juga karena tiga guru ilahi dari klan manusia bersama-sama menempa senjata kekaisaran kuno yang mengejutkan dunia. Banyak orang yang iri. Bahkan ada ahli tertinggi zaman dahulu yang ingin mengambil Batu Nuwa, namun pada akhirnya tidak berhasil. Karena Batu Nuwa bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Jika mereka mencoba mengambilnya dengan paksa, mereka akan memicu tekanan dari para dewa kuno. Bahkan seorang ahli tertinggi pun tidak akan memiliki akhir yang baik. Sekarang, keberadaan menara seratus ras hanya setara dengan kekuatan tertinggi. Suara Penatu Afen dipenuhi dengan kehati-hatian. Saat itu, dia bisa bergerak tanpa hambatan di benua seratus ras. Namun, bukan berarti dia bisa bergerak tanpa hambatan di dunia penglai. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia hanya bisa menghindari kekuatan utama dunia penglai. 1485 Dari kata-kata Penatu Afen, Feng Hao akhirnya mengerti. Saat itu, di Age of Legends, dua raksasa dunia penglai mungkin tidak memiliki penguasa lagi, namun mereka masih memiliki sumber daya untuk melawan penguasa. Setelah bertahun-tahun, mereka mungkin menurun, tetapi sumber daya mereka pasti mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Benar-benar tidak terbayangkan oleh orang awam. Singkatnya, kedua kekuatan besar ini sama sekali tidak bisa disinggung atau diprovokasi. Tapi untungnya, dua kekuatan besar ini biasanya tidak padam, juga tidak mengganggu situasi di luar. Hanya sesekali beberapa murid muda mereka keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan semuanya benar-benar menakjubkan, yang menambah prestise bagi dua kekuatan besar tersebut, dan membuat dunia semakin menghormati mereka. Bahkan Menara Seratus Ras tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ekspresi Feng Hao menjadi tenang, tapi matanya berkedip. Menara Seratus Ras pada dasarnya adalah kumpulan semua kekuatan di benua Seratus Ras. Namun di dunia penglai, meski mereka bersatu, mereka hanya bisa dianggap sebagai kekuatan puncak. Dapat dilihat betapa menakutkannya keberadaan yang bisa disebut sebagai kekuatan puncak. Mereka adalah eksistensi yang setara dengan dewa jahat. Dengan kekuatan satu kekuatan, mereka pada dasarnya bisa melawan ahli puncak dari seluruh Seratus Ras Benua. Singkatnya, jika Anda menghadapi kekuatan puncak, ambil jalan memutar saja. Jika tidak, akan ada masalah besar. Penatua Feng mengingatkannya dengan hati-hati, takut dia akan pemarah dan melawan kekuatan puncak. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa melindunginya. Sekalipun seluruh ras manusia terlibat, mereka mungkin tidak mampu menahan amukan kekuatan puncak. Saya mengerti. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menyetujuinya. Dia tentu saja bukanlah seseorang yang tidak mengetahui betapa parahnya situasi. Dia tahu bahwa dia tidak boleh bercanda tentang hal-hal seperti itu. Tuan, bagaimana cara saya mengatasi kedua raksasa itu? Dia bertanya dengan hati-hati. Lembah Suandao, Puncak Lingxiao. Penatua Feng mengatakan kata demi kata, Lembah Suandao melakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbuka dan terbuka. Misi mereka adalah menyelamatkan semua makhluk hidup, dan mereka telah memenangkan hati orang-orang. Namun, Puncak Lingxiao adalah sebuah tempat yang eksentrik. Orang, murid-murid yang keluar itu eksentrik, dan mereka baik dan jahat. Jika mereka menyukai seseorang, mereka dapat berteman dengan mereka dan bahkan memberi mereka kesempatan. Namun, jika mereka tidak menyukai seseorang. Jika itu serius, mereka akan membunuh mereka. Jika hukumannya ringan, mereka akan menghancurkan budidaya mereka. Mereka semua bertindak sesuai dengan kepribadian mereka sendiri, membuat sulit bagi orang lain untuk memahaminya. Singkatnya, Lembah Suandao dihormati oleh dunia, sedangkan Puncak Lingxiao ditakuti oleh dunia. Keduanya menikmati reputasi yang hebat. Lembah Suandao, Puncak Lingxiao. Feng Hao merenung dan mengerucutkan bibirnya yang pecah-pecah. Tuan, mungkinkah Puncak Lingxiao lah yang memiliki konflik dengan senior imortal? Tidak. Anehnya, Penatua Fan menolak gagasan itu. Lembah Suandao. Ekspresi keheranan melintas di wajah Feng Hao. Dia sepertinya tidak percaya. Iya. Penatua Fan tampaknya sedikit emosional. Mungkin hanya orang-orang dari organisasi abadi yang tahu bagaimana konflik antara kedua belah pihak terjadi. Oleh karena itu, reputasi senior imortal pada saat itu tidak terlalu baik. Generasi selanjutnya memanggilnya, Abadi Tertinggi Abadi. Legenda mengatakan bahwa abadi tertinggi abadi dikendalikan teknik menantang surga yang dapat memperpanjang umur seseorang dengan selisih yang besar. Adapun imortal Supreme Immortal, sejak dia dilahirkan hingga saat dia menghilang, dia telah mendominasi dunia selama lebih dari 40 ribu tahun. Dia jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi lainnya yang muncul di masa depan. Apa? Hidup selama 40 ribu tahun? Feng Hao sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hanya kaisar dan dewa agung yang bisa hidup sekitar 10 ribu tahun. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan sejumlah harta dan memperpanjang umur mereka untuk jangka waktu tertentu. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah hidup lebih dari 20 ribu tahun. Adapun yang abadi tertinggi, konsep Feng Hao sangat kabur. Namun berdasarkan catatan sejarah, hal itu cukup menggemparkan dunia. Tidak mengherankan jika begitu banyak ahli top dari berbagai ras bergabung dengan organisasi abadi. 40 ribu tahun, bagi orang biasa, setara dengan memiliki hidup yang kekal. Yang tertinggi tidak terkalahkan dan dapat menekan satu generasi. Keabadian tertinggi abadi ini sebenarnya telah menekan seluruh dunia selama 40 ribu tahun. Ini sungguh menakutkan. Terlebih lagi, teknik rahasia yang memperpanjang hidup ini adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para supremes lainnya. Aneh, karena misi Lembah Suandao adalah untuk menyelamatkan dunia, bagaimana mereka bisa menimbulkan murka dari yang abadi tertinggi yang abadi hingga dia benar-benar menyebabkan keributan di Gunung Suandao. Feng Hao menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak memahami masalah ini. Apakah itu Lembah Suandao ataupun Cak Ling Xiao, lebih baik kamu menjauh dari mereka. Orang-orang dari dua tempat ini tidak bisa dianggap enteng. Penatua Feng dengan hati-hati mengingatkannya lagi. Nada suaranya agak aneh, seolah ada sedikit rasa takut. Mungkinkah guru telah melakukan kontak dengan murid dari dua negara adidaya ini? Feng Hao langsung berseru. Dia memang penasaran. Di antara dua negara adidaya ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa melawan yang tertinggi. Hal ini membuatnya ingin menggali lebih dalam dan mencari tahu lebih jauh. Iya. Suara Penatua Feng menjadi sedikit pelan, seolah dia telah kembali ke masa lalu. Saat itu, dia belum mencapai puncak hidupnya. Di pagoda seratus klan, pernah ada seorang murid dari puncak Ling Xiao yang memprovokasi dia. Pada saat itu, beberapa makhluk paling mengerikan di pagoda seratus klan telah dikalahkan. Meskipun Penatua Feng tidak bertukar pukulan dengan mereka, dia masih mengingat kekuatan mereka dan tidak dapat melupakannya. Meskipun para murid lembah Suandao bertanggung jawab untuk menyelamatkan dunia, mereka juga sangat sombong dan meremehkan seluruh dunia. Bahkan ada beberapa konflik antara dua negara adidaya. Orang-orang dari dua tempat ini keluar untuk berlatih, dan mereka semua adalah murid elit. Kepada siapa mereka bisa tunduk? Oh. Feng Hao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang sombong. Orang-orang dari negara adidaya ini, eksistensi teratas di dunia ini, secara alami akan menempatkan diri mereka pada level yang lebih tinggi. Setelah lama terdiam. Tuan, ke arah mana wilayah api surga berada? Menekan pemikiran ini di dalam hatinya, Feng Hao terus bertanya dalam pikirannya. Hal-hal ini terlalu jauh darinya. Penatua Feng hanya menyebutkannya untuk membuatnya memperhatikan. Belum lagi dua negara adidaya, meskipun itu adalah kekuatan biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti. Menjaga sikap low profile adalah yang paling penting. Anda saat ini berada di arah barat daya. Penatua Feng tahu bahwa dia akan menyempurnakan teknik penyegelan iblis tertinggi, jadi dia memberinya arahan. Aduh! Dengan menggeser kakinya, Feng Hao muncul seribu meter jauhnya. Teknik universal skywalking memang merupakan teknik gerakan yang langka. Dikombinasikan dengan bakat spasialnya, dia dapat melakukan perjalanan ribuan mil tanpa meninggalkan jejak. Setelah berjalan selama dua hari, pemandangan di depannya berubah. Jumlah pohon lebih sedikit, dan tanah berwarna hitam pekat. Dalam pandangannya, bahkan ada beberapa bangunan kuno yang bobrok. Energi spiritual juga semakin padat, memberi Feng Hao tekanan yang sangat besar. Jumlahnya meningkat setidaknya 10 hingga 20 persen. 1486 Cici-Ci Sinar cahaya ilahi melesat melintasi langit dan kekejauhan. Mereka jatuh ke dalam bangunan kuno yang bobrok ini dan menghilang dalam sekejap mata. Kebanyakan dari mereka adalah eksistensi di atas Great Saint Realm. Setelah merasakannya beberapa saat, hati Feng Hao bergetar. Mata ungunya bersinar dan mengamati kedalaman. Penglihatannya sedikit kabur. Tampaknya kekuatan yuan langit dan bumi terlalu padat. Sepertinya semacam harta karun langka telah muncul. Melihat pelangi ilahi yang terbang dari segala arah dari waktu ke waktu, Feng Hao secara kasar dapat menebak bahwa pasti ada semacam harta karun tiada taraf yang akan digali di reruntuhan kuno. Sambil berpikir, Feng Hao berubah menjadi pria berwajah kuning berusia 40 tahun. Dia kurus dan terlihat sangat lemah. Sepasang matanya yang cekung membuatnya tampak seperti orang yang sakit parah dan diambang kematian. Untungnya, Liu Chanyan tidak ikut bersamanya kali ini. Kalau tidak, dia pasti akan dibenci oleh penampilannya. Aduh! Feng Hao tidak memiliki niat untuk ikut bersenang-senang. Dia menggerakkan kakinya dan langsung menyapu ke samping, ingin menghindari area ini. Harta langka yang bisa menarik begitu banyak ahli Great Saint Realm jelas tidak sederhana. Meskipun dia menginginkannya, dia menyerah setelah mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Meskipun harta langka itu menggiurkan, dia hanya memiliki satu kehidupan. Dan, setelah mendapatkan kekuatan, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki harta langka. Namun, dia tidak tahu apakah kutukannya telah menemukan Feng Hao. Tidak lama setelah dia melakukan perjalanan, sebenarnya ada lebih dari 100 orang bersembunyi di bawah pohon kuno raksasa di sebuah lembah. Feng Hao baru saja muncul ketika dia ditemukan. Tidak baik. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia berhenti dan berbalik untuk pergi. Swosh! Swosh! Dengan dua suara yang menusuk udara, dua sosok dingin menghalangi jalan di depan dan di belakangnya, menghalangi jalan maju dan mundur. Eh! Dari dua orang ini, Feng Hao merasakan aura seperti binatang. Meski merasa harus bisa menghadapi kedua orang tersebut, ia tidak bertindak gegabuh. Lagi pula, ada lebih dari 100 orang tidak jauh darinya. Di antara mereka, ada beberapa aura kuat yang membuatnya merasa khawatir. Jika mereka menyerangnya, dia tidak akan mampu membela diri. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Aku hanya lewat. Feng Hao berkata tanpa daya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini. Dia bahkan mungkin akan dibungkam. Karena itu, dia hanya bisa berpura-pura lemah. Bawa dia ke sini. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar. Pergi. Keduanya berdiri di arah yang sama dengan mata tajam. Sepertinya mereka akan menyerang dan membunuh Feng Hao saat dia melakukan gerakan sekecil apapun. Baiklah-baiklah. Feng Hao melirik ke lembah di kejauhan dan menemukan sudah ada beberapa orang berdiri di sana. Tanpa daya. Di antara mereka, bahkan ada dua orang di alam suci agung. Apalagi aura mereka tidak kalah dengan auranya. Tiba-tiba, hatinya tergerak dan dia perlahan berjalan menuju lembah. Berdiri di sana dan jangan bergerak, kalau tidak. Yang berbicara adalah seorang lelaki tua berambut hijau yang berdiri di puncak pohon. Suaranya dingin dan penuh ancaman. Saya sungguh. Feng Hao ingin menjelaskan, tetapi dia melihat ekspresi lelaki tua berambut hijau itu telah berubah. Dia berdiri bersama selusin orang dengan senyum pahit di wajahnya. Dari aura yang sedikit meluap dari lelaki tua berambut hijau itu, dia bisa yakin kalau lelaki tua itu bisa membunuhnya sesuka hati. Dia adalah salah satu orang yang bisa menjadi ancaman besar baginya di tim ini. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti anggota dari kekuatan tertentu di dunia penglai. Melihat ini, tujuan mereka juga harusnya ada di kedalaman bangunan kuno yang bobrok. Sekarang, mereka bersembunyi di sini. Mereka harus merencanakan untuk menjadi oriole dan memetik manfaatnya tanpa melakukan apapun. Dia benar-benar dilanda kesialan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahi dirinya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang menerobos ke tempat ini dan menemukan jejak mereka. Sudah ada 15 atau 16 orang berdiri di sana, semuanya disandera. Ada yang getir, ada yang jengkel, namun tak satupun dari mereka yang berani bergerak sembarangan. Sepertinya aku hanya bisa menemukan kesempatan untuk pergi selama kekacauan terjadi. Feng Hao mengambil keputusan. Dia melihat sekeliling dari sudut matanya, mencoba menemukan titik lemah untuk ditembus. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah ada empat orang dengan aura kuat berdiri di sekitar lembah. Tampaknya mereka ada di sana untuk mencegah dia dan yang lainnya melarikan diri. Pergi dan tangkap lebih banyak orang. Tetua berambut hijau mengeluarkan perintah. Segera, mereka berdua pergi lagi. Setelah itu, yang membuat Feng Hao tercengang adalah, dari waktu ke waktu, sebenarnya akan ada orang yang bergegas dari sekitar. Selain itu, mereka akan membawa serta satu atau dua orang yang tampak murung. Apalagi mereka semua berdiri bersama selusin orang. Tidak lama kemudian, jumlah orang di sini bertambah menjadi lebih dari 30 orang. Apa yang mereka coba lakukan? Feng Hao mengerutkan kening. Ada firasat buruk di hatinya. Pasti ada motif tersembunyi bagi orang misterius ini untuk menculik orang-orang di sini. Tidak mungkin mereka ingin aku menjadi pengintai, kan? Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia juga mendengar bahwa jika reruntuhan atau makam muncul, beberapa pasukan akan menangkap beberapa orang sebagai pengintai untuk mengurangi kerugian mereka dan menjelajahi jalan di depan. Ini tidak berbeda dengan mengirim orang ke kematian mereka. Jangan bergerak, ada lima orang suci besar kesengsaraan kedua di tim ini. Suara berat Penatua Feng terdengar di benak Feng Hao. Itu menenangkan emosinya yang berfluktuasi. Nak, apakah kamu mendapatkan dua esensi ilahi di alam asal? Ya. Feng Hao menjawab dalam pikirannya. Ekspresinya tidak banyak berubah. He he, tinggallah bersama mereka dengan tenang. Sulit untuk mengatakan siapa yang memanfaatkan siapa. Tawa aneh Penatua Feng terdengar di benaknya. Itu sedikit arogan dan bangga. Saat mendengar ini, Feng Hao juga merasa lega. Jantungnya berdebar-debar, dan samar-samar dia menantikannya. Malam tiba dengan tenang seperti air. Pemandangan di sekitarnya juga menjadi gelap. Namun, di dalam bangunan kuno yang bobrok itu, ada seberkas cahaya yang mewarnai langit. Makam seorang ahli tertinggi akan segera digali. Dilihat dari situasinya, itu pasti milik orang suci agung kesengsaraan kelima atau keenam. Seorang pria yang diculik di sampingnya bergumam pelan. Kata-katanya penuh dengan desahan. Sepertinya dia hanya ingin datang dan menjelajah. Siapa sangka ia akan jatuh ke mulut harimau? Feng Hao kaget saat mendengar ini. Orang suci agung kesengsaraan kelima atau keenam sudah mendekati puncak tingkat orang suci. Mungkin hanya ada sedikit ahli tingkat ini di seluruh ras manusia. Hei, ada yang tidak beres. Sinar cahayanya semakin kuat. Mungkinkah? Kemungkinan besar itu adalah makam seorang ahli di puncak alam suci agung primordial. Selagi dia menghela nafas, nada suara pria itu berubah lagi. 1487 Kemuliaan sebelumnya berakhir setelah era mitologi kuno. Sejak saat itu, belum lagi ahli yang maha tinggi, bahkan ahli alam kaisar agung pun jarang. Masing-masing dari mereka bagaikan seorang ahli maha tinggi, yang mengamuk di dunia dan tak seorang pun dapat menandingi mereka. Sekarang, tentu saja, itu adalah dunia alam sage agung. Peak of the sage realm bisa meremehkan semua orang. Mereka adalah landasan dari semua kekuatan. Biasanya, mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Hanya ketika suatu kekuatan berada di ambang kepunahan atau peristiwa besar terjadi, para ahli alam puncak sage agung akan mengambil tindakan. Mereka sudah menjadi penguasa dunia ini. Para ahli yang bisa melewati hukuman surgawi dan mencapai alam sage agung adalah andalan dari setiap kekuatan. Sekarang, kekuatan yang menyandera Feng Hao, menurut percakapan beberapa orang di sekitarnya, adalah kekuatan yang sedikit terkenal di daerah ini. Itu disebut Pavilion Waning Moon. Dikatakan bahwa pemimpin pavilion dari Pavilion Bulan Pudar adalah orang suci agung tiga kesengsaraan yang telah melalui tiga hukuman surgawi. Dia juga salah satu dari sedikit ahli di bidang ini. Karena keberadaannya pula Pavilion Waning Moon menjadi terkenal dan terkenal. Petapa Agung Tiga Kesengsaraan Wajah Feng Hao Sedikit Muram Belum lagi Petapa Agung Tiga Kesengsaraan, bahkan Petapa Agung Kesengsaraan Kedua dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Jika dia menghadapi Petapa Agung Tiga Kesengsaraan, dia mungkin tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Jangan khawatir, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Suara Penatua Feng keluar, menghiburnya. Dua sumber ilahi juga dapat mendukungnya untuk melancarkan satu atau dua serangan dengan kekuatan dua hingga tiga kesengsaraan. Jika digunakan untuk melarikan diri, tidak akan menjadi masalah. Tepat ketika Feng Hao hendak bernapas lega, lelaki tua berambut hijau itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan Liontin Giyok. Dia langsung menghancurkannya. Tidak lama kemudian, suara terobosan di udara bergema di sekitarnya. Dalam sekejap mata, ada lebih dari seratus orang di lembah ini. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang kultifator puncak mortal sage, dan kebanyakan dari mereka adalah sage agung. Adapun separuh lainnya, Feng Hao tidak dapat merasakan basis budidaya mereka, tetapi dari kelihatannya, basis budidaya mereka jelas tidak rendah. Setelah jangka waktu ini, sudah ada 50 hingga 60 orang yang diculik seperti Feng Hao. Mungkin dia khawatir orang-orang yang diculik ini akan menimbulkan kerusuhan yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, setelah melihat sekilas kesekeliling, lelaki tua berambut hijau itu menganggup ke arah empat lelaki tua di sekitarnya. Ayo pergi. Mengikuti perintahnya, Feng Hao dan yang lainnya secara alami dikejar ke depan. Sekelompok sekitar 300 orang dengan anggun bergegas menuju kedalaman reruntuhan. Di depannya ada tanah bobrok. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sekitarnya. Itu benar-benar bumi yang hangus. Yang ada hanya batu penjuru yang retak, ubin pecah, dan beberapa bangunan kuno yang bobrok. Selain itu, tidak ada yang lain. Di bawah langit malam, tempat ini memancarkan aura dingin. Ada aura hitam samar yang tersisa, yang sedikit menyeramkan. Apalagi semakin dekat mereka kekedalaman, ada puluhan mayat tergeletak di tanah. Tempat ini suram dan dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Tampaknya banyak orang sudah mulai bertarung di garis luar. Apalagi sejauh mata memandang, ada noda darah hitam dan ungu di mana-mana. Ada mayat yang terpotong-potong dan lengan patah di mana-mana. Bau darah menyebar, hati Feng Hao tidak bisa menahan tegang, dan dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Sejujurnya, harta karun dari Puncak Sage Agung tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia sedikit penasaran tentang apa yang menarik kekuatan ini ke sini. Jika itu benar-benar hanya makam Puncak Sage Agung, kekuatan ini tidak akan mengalami banyak masalah. Lagi pula, dilihat dari bangunan kuno di depannya, tempat ini dulunya megah. Mampu membangun makam di kedalaman tempat ini sudah cukup membuktikan bahwa makam ini luar biasa. Berhenti. Di tempat yang tinggi, lelaki tua berambut hijau itu memberi perintah lagi, dan tim berhenti. Di depan mereka ada jurang yang sangat besar. Di tengah jurang terdapat retakan yang lebar. Cahaya yang menyinari langit di sekitarnya memancar dari celah ini. Hualala. Cahaya gemilang itu seperti gelombang pasang yang menghantam tanah. Suara air bergema dan menerangi ruang sekitarnya. Cahayanya membumbung tinggi ke sembilan langit, mengubah malam yang gelap menjadi siang hari dan menerangi seluruh tempat. Melihat sekeliling, Feng Hao menemukan ada juga beberapa tim besar di sekitarnya. Jumlah orangnya tidak kurang dari sisinya. Jelas sekali, semua kekuatan di area ini telah bergegas ke sini. Semua ahli menatap retakan itu dengan gugup. Kecemerlangan di sana mendidih. Samar-samar, mereka bisa melihat sebuah istana kuno yang bersinar dengan kecemerlangan ilahi melayang ke atas dan ke bawah. Itu kuno dan megah, dan itu membuat orang merasakan aura kuno. Sekarang, ada juga banyak orang yang mengalami celah tersebut. Mereka ingin memasuki istana kuno untuk menemukan harta karun di dalamnya, tetapi mereka tidak bisa masuk. Sebaliknya, di bawah pemboman terus-menerus terhadap orang-orang di celah itu, kecemerlangan istana kuno menjadi lebih mempesona, dan sangat mempesona. Eh! Dalam pikirannya, suara bingung elder Feng terdengar. Apa yang salah? Feng Hao bertanya. Istana kuno itu tidak sederhana. Sayangnya, tidak sesederhana puncak sage agung. Suara penatua Feng terdengar hati-hati dan sedikit berat. Ini bukanlah puncak sage agung. Mendengar ini, hati Feng Hao tidak bisa menahan gemetar. Di luar puncak sage agung, bukankah itu akan menjadi kaisar agung? Dengan kata lain, kemungkinan besar ini adalah makam kaisar. Nafasnya yang sembunyi-sembunyi menjadi sedikit tergesa-gesa, dan jantungnya mulai memanas. Belum tentu. Singkatnya, makam ini agak aneh. Saya khawatir memang ada harta karun aneh di dalamnya. Suara penatua Feng juga menjadi sedikit bersemangat untuk dicoba. Sekarang, dapat dikatakan bahwa situasinya masih menguntungkan Feng. Feng Hao. Lagi pula, orang suci agung awal sangat tidak mencolok, dan kekuatan-kekuatan ini tidak akan memperhatikannya. Ketika mereka tidak waspada, itu adalah sebuah kesempatan. Kalian, masuklah ke sana dan ledakkan pintunya. Lalu, tugas akan selesai. Penatua berambut biru berkata kepada Feng Hao dan orang-orang yang disandera, tanpa emosi apapun. Kata-katanya penuh makna yang tak tertahankan. Jelas sekali, orang-orang yang berada di celah itu akan disandera. Namun, kekuatan tersebut khawatir akan terjadi kecelakaan setelah peledakan istana kuno tersebut, sehingga mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari kerugian tersebut. Lagi pula, jika ini adalah makam ahli puncak Sein, bahkan lima orang suci besar kesengsaraan kedua ini tidak akan mampu menolaknya. Di bawah ancaman kematian, Feng Hao dan yang lainnya hanya bisa gigit jari. Mereka semua bangkit dan bergegas menuju celah itu. Di antara mereka, ada beberapa orang yang ingin melarikan diri di tengah jalan, tetapi mereka semua ditekan oleh orang suci besar kesengsaraan kedua dengan cara Lei Yun. Mereka hancur berkeping-keping, berlumuran darah, dan bahkan tulang mereka tidak tersisa. Lusinan orang memasuki celah tersebut setelah dihalangi. 1488 Hualala Cahaya warna-warni mengalir seperti cairan. Cahayanya meluap, menerangi langit yang gelap gulita. Di dalamnya, istana kuno melayang naik turun, memancarkan pesona luar biasa yang tak terlukiskan. Itu sangat mengintimidasi, dan ada aura kehidupan khusus yang merembes keluar. Setelah melompat ke dalam cahaya seperti air, kekuatan penindas menghantam tubuh Feng Hao seperti gunung, menyebabkan gerakannya menjadi lamban. Dia hampir terpaksa keluar dari cahaya saat cahaya itu melonjak. Di sekelilingnya, orang-orang melepaskan aura mereka sendiri, menopang ruang dan menerobos cahaya untuk masuk. Kecemerlangan ini, mungkinkah itu merupakan manifestasi dari suatu jenis energi? Feng Hao sedikit terkejut. Tak lama kemudian, tubuhnya juga bersinar dengan lingkaran cahaya kemasan samar, menembus cahaya dan diam-diam mengikuti di belakang kerumunan. Dia merasa bahwa sumber cahaya seperti cairan itu adalah istana kuno di tengahnya. Setelah memasuki celah tersebut, istana kuno menjadi lebih jelas. Saat melayang, langit dan bumi di sekitarnya tampak tergerak, memberikan rasa penindasan yang kuat. Bahkan mereka yang berada di puncak alam suci fana, dan bahkan mereka yang berada di alam suci agung, tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mereka tertekan dan merasa seolah-olah ada batu besar yang menghantam jantung mereka, memaksa mereka mengalihkan perhatian untuk bertahan. Huh! Ayo serang! Salah satu ahli gridsein tahap awal yang lebih tua menghela nafas. Dia mengeluarkan pedang panjang cahaya mengalir dan mengaktifkannya. Cahaya yang kuat meledak, membentuk lengkungan tajam di udara, menabrak pintu istana kuno. Di pintu, kembang api yang cemerlang meledak, tetapi tidak ada sedikitpun bekas yang tertinggal di sana. Setelah itu, orang-orang di sekitar Feng Hao menyerang. Mereka menyerang pintu, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Getarannya tak henti-hentinya, dan riak-riak menyebar. Tidak ada jalan lain, jika mereka tidak membuka pintunya, maka mereka semua akan mati. Hanya dengan meledakannya mereka dapat menemukan jalan keluar, dan itu juga satu-satunya jalan keluar. Cila. Feng Hao juga mengeluarkan artefakuasi kosmik, Arden Cloud Sword, yang sudah lama tidak dia gunakan, dan mengeluarkan tebasan petir menuju pintu istana kuno. Tidak peduli apa, pintu ini harus dibobol. Sekarang dia berbaur dengan kerumunan, tidak ada yang mengharapkan serangan mendadak. Setelah satu atau dua putaran serangan, Feng Hao dapat melihat bahwa kecemerlangan di istana kuno sebenarnya menjadi lebih padat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu menjadi lebih mempesona. Terlebih lagi, tekanan yang keluar darinya sepertinya semakin besar. Seolah-olah telah dihujat dan akan dihukum. Hal ini menyebabkan jantung Feng Hao berdebar. Dari mana asal makam ini? Hati Feng Hao sedikit bergetar. Dia mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Namun, saat dia melihat ke bawah, tidak ada dasar. Warnanya hitam pekat, seolah mengarah ke kedalaman urat bumi. Ada aura menakutkan di bagian bawah. Mungkinkah, istana kuno ini benar-benar melayang dari kedalaman urat bumi? Setelah menebak ini, Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin. Dikabarkan bahwa ada ahli tiada taraf yang menguburkan makamnya di tanah berbahaya, atau bahkan urat na di bawah tanah, agar keturunannya tidak menggali makamnya. Sedangkan untuk urat bumi, relatif menakutkan. Itu bukanlah tanah yang berbahaya, tapi lebih berbahaya dari tanah yang berbahaya. Dikabarkan bahwa hanya ada satu urat bumi di bawah setiap benua, yang menopang seluruh benua. Itu juga merupakan inti dari seluruh benua. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Bahkan orang suci agung pun akan hancur hanya dengan menyentuh urat bumi, apalagi memasukinya. Jika istana kuno di depan mereka benar-benar berasal dari urat bumi, maka asal-usulnya agak menakutkan. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa ia bisa bertahan di lapisan bumi selama bertahun-tahun membuktikan bahwa bahan yang digunakan untuk membangun istana kuno itu luar biasa. Semuanya adalah materi ilahi dan benda suci. Selain itu, fakta bahwa istana kuno dapat dikirim ke urat bumi menunjukkan bahwa budidaya pemilik istana kuno itu luar biasa. Mungkin, sangat mungkin makam di depan mereka adalah seorang kaisar. Saat ini, Fenghou bukan satu-satunya. Banyak orang juga memikirkan hal ini. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan mereka tidak bisa tetap tenang. Kaisar agung jelas merupakan eksistensi yang legendaris, dan makam kaisar tidak ada di dunia. Itu terkubur di berbagai tanah terlarang, dan orang biasa hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Namun kini, mereka sebenarnya cukup beruntung bisa melihat keberadaan makam kaisar. Bagi mereka, ini sudah merupakan peluang besar. Oleh karena itu, serangan orang-orang ini menjadi semakin ganas. Mereka semua ingin mendobrak pintu dan membongkar rahasia di dalamnya. Jika mereka dapat memperoleh petunjuk sekecil apapun, hal itu akan bermanfaat bagi mereka sepanjang sisa hidup mereka, dan mereka bahkan mungkin akan mencapai puncak alam suci. Namun, di bawah bombardir masa, pintu istana kuno itu tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, kecemerlangannya menjadi lebih terang, seolah diaktifkan. Tekanan besar menyebar, secara langsung menghancurkan beberapa ahli rilem Mortal Sein. Mereka berubah menjadi kabut darah dan meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Adegan itu agak aneh. Beberapa ahli alam suci fana bergegas keluar dari celah tersebut, namun mereka dicegat dan dibunuh oleh orang-orang dari kekuatan besar di kejauhan. Serangan mereka kejam, dan darah mereka berceceran di tempat. Hal ini menyebabkan beberapa ahli yang ingin melarikan diri terhenti, dan mereka hanya bisa bertahan di dalam. Dan karena rangkaian perubahan ini, serangan orang-orang yang berada di celah tersebut melambat. Tidak mudah untuk mendapatkan nasib kaisar. Siapa yang bisa menahan tekanan kaisar agung? Legenda mengatakan bahwa kaisar agung adalah puncak dao agung langit dan bumi. Mereka dapat menghancurkan langit dan bumi, memotong pembuluh darah bumi, dan memisahkan daratan sepenuhnya. Bagaimana seorang ahli Sein Rilem bisa melakukan serangan seperti itu? Pada saat ini, ketika mereka merasakan tekanan mengerikan yang menekan mereka, bahkan mereka yang sedang demam pun akan memahami logika ini. Jika mereka terus menyerang, mereka takut menjadi orang pertama yang mati, apalagi mendapatkan takdir kaisar. Semuanya, kita tidak bisa melanjutkan. Seorang lelaki tua sage agung tahap awal menyimpan senjata spiritualnya dan mengirimkan suaranya. Kata-katanya mendapat persetujuan orang banyak. Oleh karena itu, sebagian kecil orang menghentikan serangan mereka. Ada juga beberapa orang yang serangannya menjadi lebih lemah, dan frekuensi serangannya berkurang. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak melanjutkan. Bagaimana orang-orang itu bisa melepaskan kita? Seorang pria berotot dengan janggut lebat bertanya padanya. Memang benar, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap ketika dia menganggupkan kepalanya. Namun, jika kita terus menyerang, kita akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan dari Istana Gu. Daripada mati di bawah tekanan, mengapa kita tidak bergabung dan menyerang? Mungkin kita memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saat ini, ada lebih dari 200 orang dalam cahaya. Lebih dari separuhnya berada di alam sage agung, dan hanya sedikit dari mereka yang berada di alam sage fana puncak. Iya, jumlah orangnya juga cukup banyak. Kalau kita bergandengan tangan, mereka harus bersiap-siap dicabut giginya. Seseorang setuju. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, di bawah tekanan Istana Gu, lebih dari 200 orang mencapai kesepakatan. 1489 Di dalam celah, Istana Kuno melayang dalam cahaya. Auranya sangat luas dan menakutkan. Itu seperti Istana Ilahi. Tekanan besar menyebar, membuat hati orang-orang di kejauhan terasa seperti ada batu besar yang menekan mereka. Napas mereka sedikit tergesa-gesa. Mereka yang memiliki budidaya lebih rendah pucat dan berkeringat banyak. Saat mereka terkejut, mereka menyadari bahwa serangan dari celah tersebut telah berhenti. Banyak sosok melonjak ke langit dari celah dan berdiri bersama, membentuk masa hitam pekat. Masing-masing dari mereka memiliki aura tidak takut mati, dan mereka sangat galak. Mereka hanya bisa bertarung. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa pergi. Namun, mereka hanya bisa memiliki secerca harapan jika bersatu. Karena kekuatan-kekuatan ini ingin mengurangi kerugian mereka sendiri, mereka menyandera mereka. Jika mereka bertarung sampai mati, tidak akan mudah untuk melenyapkan lebih dari 200 orang. Mereka harus membayar harga tertentu. Mereka bertarung bahwa kekuatan-kekuatan ini tidak bersedia menanggung akibatnya. Meskipun Feng Hao juga ingin bertarung, emosinya yang berfluktuasi menjadi tenang setelah dia menebak bahwa itu adalah makam kaisar. Makam kaisar jelas bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan. Dia masih memiliki sedikit kesadaran diri. Apa yang kalian coba lakukan? Di kejauhan, ketiga kekuatan itu berteriak dengan marah. Suara mereka meledak di langit dan seluruh ruangan tampak bergetar. Kami hanya tidak ingin mati. Tetua Gritsain memiliki ekspresi penuh tekat di wajahnya dan suara nyaring keluar dari mulutnya. Ya, bagaimanapun juga kita akan mati. Aku akan bertarung dengan kalian. Persetan dengan mereka, layak untuk menyeret salah satu dari mereka bersama kita. Ayolah, aku bahkan tidak takut mati. Kenapa aku harus takut pada kalian? Semua orang merespons satu demi satu. Niat membunuh mereka melonjak dan sepertinya mereka ingin menghancurkan semuanya bersama-sama. Kemarahan mereka meledak pada saat ini. Menghadapi makam kaisar sudah merupakan jalan buntu. Mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka. Mengenakan biaya. Di bawah komando lelaki tua itu, semua orang bergerak bersama dan bergegas ke satu arah. Aura yang luas tersapu. Aura pantang menyerah menghadapi kematian juga cukup mengejutkan, sehingga ketiga kekuatan tersebut tidak bertindak gegabuh. Namun, orang suci besar kesengsaraan kedua menyerang beberapa kali, tetapi mereka diblokir oleh semua orang. Setelah itu, tidak ada yang menghentikan mereka. Mereka bergegas keluar dari pengepungan dengan mengorbankan beberapa nyawa. Hasil ini sesuai ekspektasi mereka. Jika kekuatan ini berani menanggung kerugian ini, maka mereka tidak perlu menyandara begitu banyak orang untuk menjadi garda depan. Setelah terobosan, beberapa orang pergi. Namun, ada lebih banyak lagi orang yang tinggal bersama orang suci agung. Jelas sekali, mereka takut ketiga kekuatan besar akan membalas dendam, jadi mereka ingin mengandalkan lelaki tua ini. Adapun masa depan mereka, Feng Hao tidak tahu, karena mereka telah pergi bersama lelaki tua itu. Feng Hao juga bersembunyi di bawah bangunan rusak di bawah naungan penatua Feng. Mata ungunya berbinar, melihat situasi di kedalaman. Tidak lama kemudian, mungkin karena mereka khawatir jika berlarut-larut terlalu lama, mereka akan menarik kekuatan yang tidak mampu mereka provokasi, sehingga ketiga kekuatan tersebut segera mencapai kesepakatan. Gemuruh Orang-orang dari tiga kekuatan secara bersamaan menyerang, menembakkan berkas cahaya yang menghantam celah, menghantam pintu istana kuno, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Percikan cahaya tersebar ke segala arah, menembus tanah satu demi satu, menciptakan lubang hitam pekat yang sangat dalam sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya. Berdengung Saat pemboman ini berlanjut, akhirnya, semburan cahaya aneh muncul dari istana kuno. Itu menyilaukan, seperti sekelompok matahari yang terik, membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Terlebih lagi, ia keluar dari celah dan melayang di udara. Bang! Kemegahan membubung ke langit, memancarkan ribuan sinar cahaya, langsung mengalir ke sembilan langit, mewarnai seluruh langit malam dengan cerah. Di saat yang sama, aura besar menyapu, menyebabkan tanah di sekitarnya retak dan runtuh. Di kejauhan, banyak orang di kam tiga kekuatan terguncang. Beberapa orang yang belum mencapai alam suci agung memuntahkan darah dan terlempar. Beberapa dari tubuh mereka meledak dan mati di tempat. Mereka yang menderita di alam suci agung kesengsaraan kedua tidak terlihat baik. Mereka berjuang untuk menahan serangan badai energi ini. Makam Kaisar telah muncul. Melihat pemandangan ini, mata Feng Hao berkilat kaget. Seluruh istana kuno dilemparkan oleh penyembuhan ilahi lima warna, seolah-olah itu berasal dari era purbakala yang sunyi. Hal itu membuat orang merasakan pengendapan waktu dan perubahan-perubahan dalam hidup. Dinding istana kuno yang berkilauan diukir dengan banyak pola yang tidak jelas. Masing-masing dari mereka sangat berani dan kuat, seperti naga biru atau gunung besar. Mereka megah dan kuat, seperti rumah abadi. Chi, chi, chi. Dengan tiga suara yang menusuk udara, tiga sosok tinggi datang ke langit yang tinggi ini. Aura mereka sangat luas, meledak, mengisolasi angin kencang di sekitarnya. Jelas sekali, ketiga orang ini adalah pemimpin dari tiga kekuatan. Dari segi aura, mereka pada dasarnya setara. Jelas sekali, mereka berada di level alam suci besar tiga kesengsaraan dan merupakan penguasa di area ini. Melihat penampakan istana kuno ini, para pemimpin dari tiga kekuatan mau tidak mau muncul satu demi satu. Faktanya, sejak awal, mereka telah memutuskan bahwa ini setidaknya adalah makam seorang kaisar semu. Kalau tidak, kemungkinan besar itu adalah makam kaisar agung. Lagi pula, untuk bisa menenggelamkan makam itu ke dalam urat bumi, itu pasti ahli di bidang itu. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang awam. Jarang sekali makam kaisar muncul di dunia. Kali ini, mereka berada dalam posisi yang menguntungkan, jika tidak, mereka pasti tidak akan mendapat bagian serang dengan seluruh kekuatanmu. Di bawah komando tiga pemimpin, orang-orang dari tiga kekuatan menyerang bersama-sama. Ledakan Tiga orang suci besar tiga kesengsaraan dan lebih dari selusin orang suci besar kesengsaraan kedua menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka mengacungkan senjata roh di tangan mereka dan meledakan pintu yang terang itu. Di tengah kecemerlangan seperti kembang api dan ledakan yang memekakkan telinga, pintu istana kuno dibuka dengan celah kecil. Selanjutnya, aura menakutkan keluar dari celah itu. Itu seperti lautan yang begelombang saat meletus dengan hebat. Itu menyapu ke segala arah dan membuat semua orang terbang seperti rumput bebek, termasuk tiga orang yang memimpin. Di antaranya, ratusan bunga berwarna merah cerah bermekaran, melambangkan ratusan orang yang meninggal dan hancur menjadi kabut darah. Mengenakan biaya Sebelum badai meredah, orang-orang dari tiga kekuatan bangkit dan bergegas menuju istana kuno, jangan sampai mereka tertinggal. Pertempuran terjadi pada saat ini. Tidak ada yang ingin membiarkan pihak lain mendahului mereka. Mereka semua ingin menjadi orang pertama yang menyerbu. 1490 Di depan istana kuno yang megah, cahayanya menyelaukan dan aura pembunuh membumbung ke langit. Ketiga pihak bertarung sekuat tenaga. Kali ini, pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang menahan diri karena istana kuno misterius ini terlalu penting bagi mereka. Ini mungkin mengubah hidup mereka. Cahaya yang menyala-nyala berkedip-kedip dan bahkan langit pun bergetar. Segala jenis senjata spiritual telah dikeluarkan. Cahaya ilahi memancar kemana-mana dan aura pembunuh melonjak ke langit. Angin kencang bertiup dan suasana di depan istana kuno mendidih. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit. Setiap orang yang bergegas ke depan dibombardir oleh semua orang. Jadi, tidak ada yang bisa masuk. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, orang suci agung kesengsaraan kedua dari salah satu pasukan bergegas ke depan. Dia secara bertahap dikalahkan dan secara bertahap tidak dapat bertahan lagi. Lalu dadanya tertusuk air terjun. Hatinya hancur dan darah berceceran. Ketika dia jatuh, dia terpelintir oleh angin tirani. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Aliansi yang disebut sangat rapuh saat ini. Moralitas juga menjadi lelucon. Hanya manfaat di hadapan mereka yang penting. Feng Hao bersembunyi di kejauhan dan melihat segala sesuatu yang terjadi dengan dingin. Tidak banyak gejolak emosi pada pupil ungunya. Dia telah melihat terlalu banyak ketidakpedulian di dunia ini. Apalagi dia sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Dia tidak terkejut sama sekali. Nak, ambillah sumber ilahi. Teguran penatuafen keluar setelah celah kecil diledakan di istana kuno. Kemudian, dua keping sumber ilahi meresap ke dahinya. Tulang dahinya bersinar seperti batu giok dan ada aura mengerikan yang meluap. Namun, orang-orang dari tiga kekuatan yang berada dalam kekacauan di kejauhan tidak menyadari situasi di sini. Mengenakan biaya. Di belakang, ada juga orang yang bergegas menuju istana kuno seperti ngengat menuju api. Mereka ingin masuk dan memperoleh kesempatan. Namun, harapan itu indah, namun kenyataannya kejam. Beberapa ahli mortal sage tersapu oleh angin kencang di tepi medan perang. Mereka yang bertubuh lemah tewas seketika, sedangkan mereka yang bertubuh kuat menjadi lumpuh. Beberapa orang bijak agung tahap awal dan orang bijak kesengsaraan kedua bergegas mendekat, membuat suasana kacau menjadi semakin kacau. Teriakan dan tangisan menggetarkan langit, dan tangisan membuat hati orang-orang menjadi dingin. Seluruh pemandangan itu sama menakutkannya dengan api penyucian asura. Cahaya darah membubung ke langit. Bahkan jika salah satu dari tiga jurumudi bergegas maju, dua lainnya akan melancarkan serangan habis-habisan untuk mengusirnya, mencegahnya memasuki medan perang. Istana kuno itu melayang dengan kecemerlangan yang mempesona. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tanda di istana kuno menjadi lebih terang karena dampak riak di sekitarnya. Seluruh istana kuno itu seperti terik matahari yang menggantung di langit. Rune itu memancarkan aura kuat yang menyebabkan ruang di sekitarnya begelombang seperti air pasang. Mereka yang memiliki budidaya lebih lemah akan langsung terkoyak jika mereka memasuki jangkauan Rune. Tidak baik. Feng Hao, yang awalnya berencana untuk menyerang di tengah kekacauan dengan Penatua Fen, menghentikan langkahnya ketika dia menyadari perubahannya. Sebaliknya, dia diam-diam mundur lebih jauh. Samar-samar, ia memiliki firasat kuat bahwa penampakan istana kuno ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat ini, istana kuno ini sepertinya menyerap serangan-serangan ini untuk membangunkan dirinya. Memang benar, jika istana kuno ini ada di urat bumi, bagaimana bisa ia meninggalkan urat bumi tanpa alasan? Dan sekarang, Feng Hao bahkan curiga semua ini karena istana kuno ini. Dia merasa bahkan retakan kecil itu sengaja dibuat oleh istana kuno untuk membuat orang-orang ini saling membunuh. Mungkinkah, ada makhluk hidup di istana kuno ini? Feng Hao sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan jika ada takdir kaisar di depannya, dia tidak akan melihatnya. Melarikan diri lebih penting. Namun, pada saat ini, bahkan Xiao Kiyu menjulurkan kepalanya dan berbaring di bahunya, memandangi istana kuno di kejauhan. Matanya yang seperti permata mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Berat, hentikan. Aku ingat sekarang, istana kuno ini mirip dengan sesuatu yang ada di legenda. Penatua Fen menghentikannya. Suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Sesuatu. Mendengar nada ini, Feng Hao sedikit memperlambat langkahnya. Iya. Suara Penatua Fen sedikit bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, istana kuno ini telah muncul beberapa kali dalam sejarah. Pada saat itu, orang mengira itu adalah makam kaisar atau mausolem dewa. Sebenarnya, tidak. Dalam buku-buku kuno, namanya adalah Kediaman Abadi. Kediaman Abadi. Langkah Feng Hao terhenti karena dua kata ini. Matanya dipenuhi keheranan. Yang abadi adalah eksistensi tertinggi yang mutlak. Mereka tidak akan menua, mati, atau binasa. Mereka berada di atas segalanya di dunia. Apapun yang berhubungan dengan kata, imortal, pastinya tidak sederhana. Itu pasti nasib abadi. Itu benar. Penatua Feng menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan nada bersemangat, Tepatnya, ini adalah senjata dewa yang dipelihara oleh surga. Namun, setiap kali muncul, ia muncul dalam bentuk istana. Oleh karena itu, disebut sebagai senjata abadi tempat tinggal. Namun, Kediaman Abadi dipelihara oleh uratna di bumi sepanjang tahun. Ia hanya akan muncul pada waktu tertentu, seolah-olah ia memilih pemiliknya, seolah-olah ia menyerap esensi langit dan bumi. Senjata yang Saleh Feng Hao menoleh dan melihat ke istana yang memancarkan cahaya menyilaukan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Feng, Feng Hao merasa itu mungkin terjadi. Lagipula, makhluk hidup tidak mungkin bisa hidup selama itu. Hanya senjata dewa, yang bersifat psikis, yang bisa ada selamanya di dunia. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai Kediaman Abadi. Pada zaman kuno, pernah ada seorang maha tinggi yang mencoba menaklukkan Kediaman Abadi ini dan menyempurnakannya menjadi senjata tertinggi. Namun, dia tidak berhasil. Penatua Feng berkata dengan nada menyesal, yang membuat hati Feng Hao yang membara menjadi dingin. Bahkan yang tertinggi pun tidak bisa menundukkannya. Feng Hao mendecahkan lidahnya, dia tidak bisa menerimanya. Yang tertinggi adalah eksistensi yang setingkat dengan Dao Agung di langit dan bumi. Mereka adalah yang tertinggi di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Namun, bahkan yang tertinggi pun tidak dapat menundukkan senjata dewa yang tampak seperti istana kuno ini. Kalau begitu, bagaimana dia bisa menaklukkannya dengan kekuatannya sendiri? Iya. Penatua Feng tampak sedikit bingung, namun dia tetap menjelaskan, karena apa yang dikatakan oleh yang maha tinggi, maka ini adalah senjata dewa yang dikembangkan oleh surga. Itulah mengapa senjata ini dikenal oleh dunia. Adapun nama dari yang surgawi tinggallah, itu karena yang maha tinggi tidak dapat menaklukkan aulah kuno ini. Cek cek, Kediaman Abadi ini pemarah. Ia bahkan tidak peduli dengan yang maha tinggi di dunia. Mungkinkah ia ingin menemukan dewa kuno sebagai pemiliknya? Feng Hao mendecahkan lidahnya. Meskipun dia telah mengembangkan minat yang kuat pada istana kuno ini, dia masih sangat ingin tahu tentangnya.